Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanastaghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi Anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyahdillahu Falamudillalah Wa mayyudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana Telah memberikan kita Rahmat Kesehatan Kenikmatan Dan juga kesempatan Sehingga kita dapat Bertemu kembali dengan bulan yang penuh berkah ini Yakni Bulan suci Ramadan Salawat beriring salam Tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Junjungan Alam Yakni Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Sahabat kurma yang dirahmati Allah Imam Bayhaki dalam kitabnya Manakib Imam Syafi'i menuliskan sebuah kisah yang sangat mengesankan Yakni tentang Imam Syafi'i yang mengajari muridnya yang sangat lamban dalam memahami pelajaran Murid tersebut bernama Robi' bin Sulaiman Seseorang yang sangat lamban dalam memahami pelajaran Bahkan setelah berulang-ulang kali dijelaskan oleh gurunya Meskipun demikian Imam Syafi'i tak pernah kehabisan kesabaran Ia setiap setelah menjelaskan pelajaran Selalu bertanya Robi' apakah kamu sudah paham Namun Robi' selalu menjawab pertanyaan Imam Syafi'i dengan jawaban yang sama Belum wahai guru Dengan kesabarannya Imam Syafi'i pun mengulangi lagi menjelaskan pelajaran tersebut Setelah itu kembali bertanya Robi' kalau sekarang apakah kamu sudah paham Kemudian Robi' pun menjawab dengan jawaban yang masih sama Belum wahai guruku Kemudian Imam Syafi'i pun menjelaskan pelajaran tersebut Sampai dengan 39 kali pengulangan Namun tetaplah lagi-lagi sama Robi' bin Sulaiman belum juga paham dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i Kemudian telah merasa malu dan merasa kecewa Karena tidak juga paham dengan apa yang disampaikan Imam Syafi'i Robi' bin Sulaiman pun pelan-pelan beringsut keluar dari majelis ilmu tersebut Setelah selesai menyampaikan pelajaran Imam Syafi'i pun bergegas mencari keberadaan Robi' bin Sulaiman Ia pun setelah mendapatinya ia pun berkata kepada Robi' Robi' kemarilah datanglah ke rumahku Sebagai seorang guru Imam Syafi'i paham betul apa yang dirasakan oleh muridnya tersebut Maka dari itu ia mengundang Robi' bin Sulaiman untuk datang ke rumahnya Agar ia dapat mengajarinya secara privat Namun hasilnya lagi-lagi sama Robi' bin Sulaiman tak juga paham dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i tersebut Mendapati muridnya yang demikian Apakah Imam Syafi'i lantas putus asa? Apakah Imam Syafi'i langsung menghakimi muridnya bahwasannya murid tersebut adalah murid yang bodoh? Tentu saja tidak Imam Syafi'i berkata dengan lemah lembut kepada Robi' bin Sulaiman Robi' sebatas inilah kemampuanku sebagai seorang guru dalam mengajarimu Jika itu pun belum bisa membuatmu paham Maka berdo'alah kepada Allah agar Allah mengucurkan ilmu-ilmunya untukmu Aku ini hanyalah orang yang menyampaikan ilmu Karena sejatinya Allah SWT lah sang pemilik ilmu Robi' Jika ilmu itu berupa sesendok makanan Maka pasti akan aku suapkan kepadamu Mendengar nasihat gurunya Patuh kepada nasihat gurunya Robi' bin Sulaiman pun Segera mematuhinya Robi' selalu saja berdo'a kepada Allah Berdo'a secara khusyuk Bermunajat kepada Allah Sungguh-sungguh dalam belajar Serta ikhlas dalam berdo'a Amalan-amalan inilah yang dilakukan Robi' bin Sulaiman setiap harinya Hingga suatu hari keajaiban pun Keajaiban Allah pun datang Robi' bin Sulaiman bermetamorfosis sebagai Seorang ulama besar bermashab syafi'i Tak hanya itu Ia pun menjadi seorang perawi hadis Yang sangat kredibel dalam periwayatannya Terlebih lagi Sudah banyak ulama besar Yang lahir dari didikan Robi' bin Sulaiman Masya Allah Sungguh pelajaran yang sangat menginspiratif bagi kita Apakah kita sebagai seorang guru ataupun orang tua Sudah meneladani kisah sabar dari Robi' bin Sulaiman tersebut Apakah kita sebagai seorang guru ataupun orang tua Sudah memotivasi anak-anak kita Bahwasannya bukan hanya perlu gigih dalam belajar Tetapi perlu juga gigih dalam berdoa Karena semua murid tersebut Semua anak mempunyai kelebihan masing-masing Dan tidak ada anak yang bodoh Masya Allah Baiklah Semoga kita semua dapat mengambil hikmah Dan intisari dari Kisah Robi' bin Sulaiman dan Imam Syafi'i tersebut Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!